Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Sam Vlogger Pertanian Di channel youtube nya Anba Vlog Sahabat sahabat Sasriku semuanya Yang baik dan budiman dimanapun Kalian berada Semoga kalian diberikan rezeki yang melimpah Panjang umur sehat selalu Dan semoga pertanian di Indonesia semakin maju lagi Nah sahabat di video kali ini Anba Vlog akan memberikan lagi sedikit tips Atau ilmu tentunya Buat para sahabat-sahabat Petaniku semuanya Di Indonesia Nah di video kali ini Tutorial pengoperan Bibiturian Dari pot 16 ke pot 25 Di musim kemarau Agar tidak menggunakan jaring Nah itu sahabat Seperti yang saya tunjuk itu Rata-rata Orang-orang itu ya Karena ini musim kemarau Jadi kan panas banget Jadi biar bibitnya itu tidak gosong Jadi menggunakan jaring Full jaring Nah Kalau kitanya kan mau Ili biaya ya Kalau untuk jaring aja Sudah berapa ya Kalau kita sawahnya Atau lokasinya 1 hektare itu Jaring aja per meter kan Sudah 10 ribu ya kan Mahal Nah jadi disini Saya akan memberikan tutorialnya Agar tidak perlu menggunakan jaring Nah kita kembali ke pokok utama Jadi pengoperannya itu Jangan dibuang dulu Si batang Selling Atasnya Nah nanti dipotongnya itu Setelah Cuasanya udah dingin ya Ke bulan 10 Atau ke bulan 11 Sudah kan udah dingin Kadang-kadang masih Cuasanya masih panas Nah Jadi biarkan ininya Jangan dipotong dulu Ini saya dari Pertama okulasi Cuma dibuang Cuma disisakan ke bawah 4 tahun Sampai sekarang pun Tunas-tunas barunya pun Tidak saya buang lagi Nah ini tunas Tunas selling durian Dan ini tunas okulasiannya tuh Kan Jadi untuk musim mara Nah Karena sekarang sudah menginjak Bulan 10 Dan Alhamdulillah Sudah ada turunan ya Walaupun baru Sekali dua kali Dan Langit pun udah agak mulai gelap-gelap Jadi Saya potong Tapi tidak potong Pula Tuh lagi Saya lagi proses Pemotongan daun Nah Jadi saya Ke bawahnya Sisakan lagi Dua daun Nah ini okulasiannya Ini jenis durian pendek Ya sahabat Ini okulasiannya Dan ini Batang Tunasnya Tidak saya potong Dua daun sisakan Tuh Tidak terlalu Saya sisakan dua daun Jangan jak Jadi biar Ada teduh Tiduh lagi ya Biar kalau di tengah hari kan Teduhnya masih ada nih Buat penerduh Dan buat penguat juga Nanti kalau sudah Semua pemupukan Satu bulan baru Saya potong pul disini Biar pertumbuhnya lebih cepat Karena sebenarnya Tidak begitu berpengaruh Kalau menurut saya Walaupun Tidak dipotong Tapi tetap Pertumbuhan Laca Rasa kita Penyemprotan Dan pemupukan Itu rutin Penyemprotan Seminggu sekali Pemupukan Minimal 20 hari sekali Nah itu sahabat ya Tutorialnya Tuh Tuh Masih belum Potong Beberapa Tiga jalur lagi Ini yang sudah Kepotong Oke untuk Informasi Atau pemasanan Ada nomor Atau terkait di bawah Silahkan hubungi Saya siap Pantar Sampai depan Itu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam dari petani muda Macalengkah Selamat menikmati